So ya, hey, welcome back to my channel. Hari ini saya akan bahas-bahas tentang Tinder ya, dan ada satu aplikasi lagi tentang aplikasi voting, ada satu aplikasi lagi, aplikasi dating itu namanya Badu ya. Jadi saya akan bahas hari ini tentang Tinder dan Badu. So, banyak sekali yang penasaran ya, kenapa sih orang-orang pada pakai Tinder gitu, kenapa tidak cari pacar atau pasangan maybe di kehidupan yang real gitu, maksudnya bukan kehidupan yang real sih, tapi secara langsung gitu. Ya, mungkin pergi ke mall or something, ke cafe, duduk-duduk. Nah, mostly orang Eropa ini, mereka tuh busy people gitu loh, maksudnya orang-orang yang pada sibuk sekali, dan sepertinya untuk spend time mereka di cafe atau pergi makan-makan atau jalan-jalan di mall, itu hanya sekitar mungkin satu atau dua kali saja dalam seminggu, di weekend ya. Mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu, atau maybe di malam Jumat atau hari Sabtu gitu. Jadi, mereka lebih banyak menggunakan aplikasi dating ini ya. Mereka sangat, mereka sangat, apa ya, concern ya, fokus gitu untuk bisa mencari pasangan hidup di Tinder atau Badu. Nah, tetapi nih, tetapi punya tetapi, tidak semua orang suka menggunakan Tinder atau Badu. Jadi, kalau misalnya kamu ke satu negara nih di Eropa, nah mungkin lebih banyak ketika kamu join di dalam aplikasinya, mungkin lebih banyak bukan orang di negara setempat gitu. Maksudnya, bukan orang yang, misalnya nih, kamu ke Belanda, mungkin yang ada di dalam Badu atau Tinder tuh bukan orang-orang Belanda kebanyakannya. Lebih banyaknya, lebih tepatnya adalah orang-orang yang dari luar yang kebetulan juga kayak berimigrasi ke Belanda. Seperti gitu. Jadi, kalau kamu mengharapkan untuk kamu bisa mendapat pasangan hidup atau teman atau apapun itu, asli Belanda, sepertinya aplikasi juga tidak akan bisa benar-benar ya, men-drive kamu ke arah sana gitu. Dan, ya, dan seperti begitu. Jadi, mereka mencari, setiap orang, saya rasa setiap orang punya tujuan yang berbeda ya untuk main aplikasi dating ini atau membuat aplikasi ini gitu. Dan, di film ini, di Tinder Swindler, ya, Tinder, what is that, I don't know, Tinder, what is that, Tinder Swindler, ya, Tinder Swindler. Itu di situ, ya, karena cewek-ceweknya sepertinya tidak melakukan experience atau ada juga yang mungkin sudah menggunakan aplikasi itu terlalu lama, tetapi mereka tidak benar-benar experience mengambil suatu pelajaran dari kejadian-kejadian sebelumnya mungkin. Atau tidak, mereka terlalu fokus dan menaruh dunianya mereka tuh benar-benar di aplikasi itu. Jadi, mungkin mereka salah langkah di situ. Dan, yes, ini juga apa ya, orang itu kan otomatis lah ya di aplikasi yang dimana akan drive kamu untuk mencari pasangan hidup. Otomatis kamu akan taruh foto-foto terbaik dong, supaya kamu tuh harganya naik gitu, jualannya gitu kan. Dan kebetulan laki-laki ini itu dia benar-benar masukin foto-fotonya yang ya memang, ya, memang dia karena targetnya jualan kan. Jadi, tidak semua orang yang masuk di aplikasi dating itu tujuannya adalah mencari pasangan hidup. Dan tujuannya untuk dating atau membangun persahabatan atau apapun. Jadi, kalau mau dibilang aplikasi dating itu kurang bagus sih untuk kita pakai. And better, kalau kalian mau mencari pasangan hidup atau teman atau apapun itu, saya saranin sih cari komunitas yang real ya, yang ada di sekitar kalian yang benar-benar bisa mendrive kamu gitu. Supaya tujuannya kalian di hidup-hidup itu benar gitu. Jadi, kalian tidak kena ditipu atau kalian pun tidak menipu gitu. Jadi, kita benar-benar saling jagalah satu sama lain. Dan yang di Indonesia, what the hell. Jangan katakanlah ya, aplikasi dating di Indonesia tuh udah kayak kebanyakannya udah nggak benar gitu. Maksudnya, ya mungkin tujuan aplikasinya dibuat untuk hal yang positif. Tapi, orang-orang yang menggunakannya ya, kadang tidak positif. Dan tidak menggunakan itu untuk sesuatu yang baik gitu. Jadi, saya saranin ya untuk teman-teman, better tidak usah deh pakai aplikasi dating atau aplikasi apapun itu untuk bangun persahabatan. Karena saya juga pernah ada di situ dan itu benar-benar tidak membangun gitu. Dan benar-benar tidak membuat kita jadi baik. Tetapi, kita jadi kayak macam selalu antusias dengan melakukan hal-hal yang negatif karena aplikasi itu. Jadi, kalau saya saranin lebih baik jangan. Dan ya, untuk yang penasaran, apakah mereka disana tuh datingnya ketemu secara langsung atau gimana ya gitu ya. Maksudnya, apakah langsung ketemu? Sahabat, kemarin aku udah lihat sih pada tanya di ini. Tapi, aku nggak bisa lihat. Tapi, intinya tanya-tanya tuh kan apakah mereka langsung ketemu atau beberapa kali gitu ketemu. Nah, biasanya nih ada nih kalau misalnya tujuannya nggak tahu apa. Tapi, kebanyakan mostly kalau orang yang cari pasangan hidup, dia nggak akan langsung cepat sekali untuk macam, ayo kita ketemu atau gini-gini. Karena dia tahu dia mencari pasangan hidup yang dimana akan dia nikahi satu kali seumur hidup gitu. Jadi, kalau kayak begitu, kalian harus juga belajar sih maksudnya untuk di area itu gitu. Untuk cari tahu apa sih tujuan daripada seseorang yang kalian kenal ini membuka aplikasi itu gitu. Apa yang dia mau gitu. Makanya ketika kalian mau start conversation juga di dalam aplikasi itu, jangan langsung kayak macam say hi, 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 apa gitu. Dan kebanyakan juga ya, orang yang misalnya kalian ketemu sama, kalian match sama seorang, mereka akan langsung ada juga yang tanya, tujuan kamu di aplikasi ini apa gitu. Dan di situ kamu bisa share sih. Aku pernah share, aku sampai di-block here sama Tinder. Karena, pokoknya kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. Jadi ada videoku, kalian cari saja Tinder dan Badu. Itu di situ saya ada jelasin kenapa saya di-block here sama Tinder. Dan ya, ya karena, bukan karena hal yang negatif juga sih. Tapi, saya juga jadi bersyukur sih. Maksudnya, jadi saya tahu bahwa saya juga punya nilai dalam hidup gitu. Dan tidak sembarang menggunakan aplikasi, tidak sembarang berteman juga, membuat batasan satu sama lain gitu. Jadi membuat batasan juga dengan komunitas-komunitas yang tidak membangun gitu ya. Dan, ya saya rasa seperti itu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman jangan malu. Langsung tanya saja di kolom komentar di sana. Dan, saya akan banyak bahas juga tentang Tinder, Badu. Dan, kalau kalian ingin tahu secara inci, bisa langsung saja komen di bawah. Ya, nanti kita kupas secara tanya. Oke. Saya pikir seperti itu hanya. See you in the next vlog. Bye.